Ini adalah gedung Sarinah yang dibangun pada tahun 1960-an, dan ini adalah gedung Autograph Tower yang dibangun pada tahun 2022, dan keduanya dibangun di daerah yang sama, yaitu Jakarta. Banyak evolusi dari kedua bangunan ini, tapi yang paling menonjol adalah kenapa gedung-gedung pencakar langit daerah sekarang hampir keseluruhannya diselemuti oleh kaca, dan kenapa gedung Sarinah yang dulu kacanya gak sebanyak gedung daerah sekarang. Kita balik ke tahun 1800-an awal. Pada tahun 1800-an awal, penerangan di dalam bangunan itu menggunakan cahaya alami pada siang harinya, dan pada malam harinya, kalian seenggaknya harus nyalahin sebuah lilin buat menerangi ruangan tersebut. Lalu listrik muncul pada tahun 1870-an, tapi ketika itu listrik masih sangat mahal dan susah buat diakses, jadi masih diperlukan jendela yang besar buat membawa sinar matahari masuk ke dalam ruangan, terutama kantor. Ketika listrik semakin murah, dan banyak bangunan yang udah menggunakan pemanas ruangan ataupun AC, gedung-gedung mulai meninggalkan desain-desain jendela yang besar, karena mereka nganggap itu adalah desain yang kuno. Pada tahun 1931, Cicago Tribun menulis tentang para arsitek yang menertawakan soal gagasan bangunan yang semua dindingnya dibuat dari kaca. Mereka bilang, ah itu mah gak layak, karena kaca adalah koduktor panas ataupun dingin yang baik. Artinya, kalau misalkan musim panas, di dalam ruangan bakal panas banget, tapi kalau seandainya musim dingin, ya di dalam ruangan juga pasti bakal dingin banget. Tapi masalahnya adalah, orang-orang pengen tetap bisa ngeliat keluar ruangan. Jadi alternatifnya, yaitu balok-balok kaca ini. Balok kaca ini terisolasi dengan baik. Artinya, kalau panas ya gak ikutan panas banget, kalau dingin ya gak ikut dingin banget, dan cahaya dari luar pun masih bisa tetap masuk. Tapi tetap ada minusnya. Minusnya adalah, tetap aja masih gak bisa ngeliat keluar ruangan, seperti jendela pada umumnya. Dan solusinya muncul pada tahun 1934. Libby Owens Ford Glass Company, menciptakan sebuah kaca yang dilapisi kaca juga. Dan di antara dua lapisan kaca itu, ada salah-salah yang dimana udara lembab yang ada di dalamnya, bakal keganti dengan udara yang kering. Dengan begini, bukan aja dapat isolasi yang baik, tapi lapisan tipis di antara keduanya juga berfungsi dengan baik, dalam mencegah panas berpindah dari satu panel kaca ke panel berikutnya. Artinya adalah, kalau misalkan di luar panas, ya di dalam gak kepanasan, dan ketika di luar dingin, ya di dalam gak kedinginan. Dan positifnya, orang-orang tetap masih bisa ngeliat keluar ruangan. Kesimpulan dari pembahasan singkat ini adalah, bangunan atau gedung-gedung zaman dahulu, tidak mempunyai kaca sebanyak sekarang, karena penemuan kaca ini, baru bisa diterapkan di tahun 1960-an. Dan begitu pun dengan gedung Sarina, dimanapun juga, penemuan ini bener-bener merubah gaya bermain para arsitek, dalam mendesain bangunan-bangunan di era sekarang. Dan itulah alasan kenapa bangunan-bangunan sekarang, dominan menggunakan kaca daripada tembok. Selain untuk estetika, hal tersebut juga berpengaruh untuk penerangan di dalam ruangan, dan juga untuk menghemat listrik.